Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel SpatoPS Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial Yaitu tentang cara membayar iuran BBJS melalui aplikasi BTN Mobile Nah langkah pertama Teman-teman buka terlebih dahulu aplikasi BTN Mobile Nah selanjutnya disini setelah aplikasi BTN Mobile Banking sudah terbuka Kita klik tombol login Nah disini kita masukkan password yang telah kita daftarkan Selanjutnya apabila password sudah dimasukkan Kita klik tombol login Nah disini sebelum menggunakan aplikasi BTN Mobile Sebaiknya teman-teman cek update aplikasi BTN Mobile terlebih dahulu Nah selanjutnya setelah aplikasi BTN Mobile ini terbuka Ini di bagian dashboard awal Nah selanjutnya kita pilih di bagian menu pembayaran Nah disini ada beberapa menu kita pilih menu pembayaran Nah selanjutnya disini kita pilih di bagian bawah Untuk menu BPJS Nah disini untuk BPJS ini ada dua Yang pertama adalah BPJS ketenaga kerjaan Dan yang kedua adalah BPJS kesehatan Nah silahkan cek di bagian kartu yang teman-teman miliki Ini adalah BPJS untuk tipe yang mana Nah karena disini saya menggunakan BPJS kesehatan Maka saya pilih menu BPJS kesehatan Nah selanjutnya disini kita pilih menu pembayaran Nah disini di bagian nomor VA kita masukkan dari nomor BPJS dari kepala keluarga Nah apabila sebelumnya teman-teman pernah melakukan pembayaran Kemudian disimpan maka disini akan muncul di bagian nomor VA Masukkan nomor VA Disini ada favorit BPJS kesehatan Karena sebelumnya saya sudah pernah membayar dan saya simpan Kemudian disini kita klik tombol kirim Nah disini di bagian informasi Ini adalah total iurian yang harus kita bayar Kemudian di bagian bawah jumlah bulan bayar Nah disini saya ingin membayar sebanyak satu bulan Kemudian kita klik tombol kirim Nah disini akan diminta untuk memasukkan PIN dan M-Token Nah kita periksa di bagian SMS masuk Nah untuk nomor M-Token yang kita gunakan adalah di bagian bawah 280 Selanjutnya kita buka kembali aplikasi BTN Mobile Kita masukkan di bagian M-Token Kemudian untuk PIN Hati-hati apabila memasukkan PIN Jangan sampai orang lain tahu Selanjutnya setelah PIN dan M-Token ini dimasukkan Kita klik tombol kirim Kita tunggu proses atau pembayaran ini sukses Nah apabila sukses Nanti di bagian aplikasi akan muncul informasi transaksi Anda berhasil Dengan tanggal dan jam transaksi Nah dari sini Kita sudah berhasil membayar BPJS Kesehatan Mudah-mudahan informasi yang saya bagikan ini bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!